Para korban penipuan investasi bodong ini melaporkan manajemen perusahaan PT Asia Finansial Konsultan AFC yang sudah sebulan terakhir tidak mempati janji untuk memberikan bunga 30% dari nilai investasi yang sudah ditanamkan. Galuh Chandrarini, salah seorang korban penipuan, mengatakan, sejak awal Februari tidak ada realisasi pencairan dana seperti yang sudah dijanjikan perusahaan. PT Asia Finansial Konsultan menjanjikan dengan menjadi mitra bisnis investasi bakal mendapatkan 30% dari besar dana yang ditanamkan dengan nilai investasi mulai dari 1 juta hingga 5 juta rupiah. Seharusnya, saat ini nilai investasi yang bisa dicairkan dari 4.000 mitra perusahaan mencapai 20 miliar rupiah. Galuh sendiri merasa cemas karena dirinya diserai tanggung jawab oleh kebanyakan mitra dari berbagai daerah sebagai penyalur dari mitra keperusahaan PT AFC melalui akun Facebooknya. Hingga kini berbagai upaya untuk memperkuatkan mitra dengan manajemen perusahaan selalu gagal. Lantaran pihak manajemen selalu menolak dengan berbagai alasan. Dari awal kita kan ngikut investasi disini, mereka menjanjikan ini dalam 7 hari mereka ngasih kita profit 30%. Pertama kita menaruhkan 5 juta nanti panggungnya 6,5 juta di hari ketujuh maksimal. Nah ini mulai tanggal 5 sampai tanggal terakhir, ini akhir yang mencaya sama sekali. Perusahaan yang beralamat di Jalan Sarsan Bahrun nomor 112 Kecamatan Merican, Kabupaten Kediri Jawa Timur itu sebelumnya sempat dilaporkan ke polres setempat. Namun sejumlah korban mengatakan polres Kediri tidak merespon dengan baik. Karena itu mereka langsung melaportannya ke polreja tim dengan harapan kasus ini ditindaklanjuti.